Intro Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai anda dalam berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita terakto lain terpercaya dan 3 berita utama telah kami sejikan untuk anda. Intro Tuntut kenaikan upah ratusan buruh di Pelabuhan Merauke, Mogok Kerja. Intro Ratusan mahasiswa berunjuk rasa di kota Cehepura meminta Panglima TNI hukum mati tentara pelaku mutilasi warga Nduga. Intro Gubernur Papua, Lukas NMB, kembali muncul dan menyatakan sakitnya tidak pura-pura. Intro Ratusan buruh Pelabuhan Bongkermuat di Merauke selasa kemarin memblokade jalan masuk ke Pelabuhan Yosudarso menuntut kenaikan upah kerja. Blokade itu mengakibatkan aktivitas di Pelabuhan Lumpuh Total. Para buruh menuntut kenaikan upah dari 150 ribu rupiah ke 500 ribu rupiah. Kenaikan ini mereka nilai sesuai dengan kenaikan harga BBM saat ini. Hari ini kemungkinan ada 400 ribu rupiah yang sekarang ada demonstrasi di lapangan ini. Mereka minta kenaikan harga ongkos yang selama ini 150 ribu, mungkin bisa dinaikkan menjadi 400 atau 500 ribu rupiah. Pak, kalau seandainya tuntutan itu ditawar atau tidak dipenuhi, apa tindakan selanjutnya dari pihak buruh ini? Ya kalau memang tidak dipenuhi, ya terpaksa kita akan lanjut. Lanjut demo ya. Tapi kalau memang bisa dipenuhi ya, kita akan berhenti sampai di sini. Sudah berapa lama Pak menikmati gaji yang segitu Pak? Sudah lama. Dari 2018 kita mulai jalan dengan harga itu. Dan 150 ribu itu ya? Dari sekarang ini. Memangnya 150 ribu tidak cukup untuk memenuhi kebudayaan. Tidak cukup. Karena ongkos, ongkos, semuanya naik. Jadi kita semakin bertekan. Jadi kita minta kenaikan buruh. Agar bisa memenuhi kita punya pengeluaran rumah tangga. Kalau ini tidak dinaikkan, buruh mengancam untuk mogok. Kita akan mogok kerja dan kita akan demo lagi. Lebih besar daripada sekarang ini. Upah sebesar 150 ribu rupiah untuk satu red bongkar muatan sudah berlaku sejak tahun 2018 lalu. Tidak puas memblokade jalan masuk pelabuhan, ratusan buruh ini kemudian mendatangi kantor KSOP Pelabuhan Merauke yang hanya berjarak 30 meter dari pintu masuk pelabuhan. Namun kedatangan buruh ini dihadang petugas dari KP3 Laut bersama Satpam. Buruh mengancam akan kembali memblokade jalan dan aktivitas di pelabuhan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua. Puluhan mahasiswa berunjuk rasa menuntut penyelesaian kasus mutilasi empat warga. Mahasiswa meminta kejelasan dan keterbukaan soal proses kasus mutilasi di Timika. Sebelumnya mahasiswa berencana bergerak dari kota Sentani menuju ke kantor DPRD kota Jayapura. Namun karena tidak mendapatkan izin dari pihak keamanan, aksi mereka dihadang petugas gabungan TNI Polri. Kabak Ops Polres Jayapura AKP Errol Sudrajat mengatakan pihak keamanan melakukan penyekatan ini karena aksi demo ini tidak memiliki izin. Penyekatan ini juga dilakukan secara humanis agar menghindari bentrokan dengan massa. Mahasiswa yang ingin menyampaikan orasinya kurang lebih sekitar 80 tujuan mereka ke AB Pura. Namun kami melakukan penyekatan karena sampai saat ini kami belum menerima surat pemberitahuan di Polres. Untuk itu kami tidak memujinkan mereka turun ke Jayapura. Terus untuk pelaksanaan penyekatan kita laksanakan secara humanis untuk kita menghindari bentrokan-bentrokan dengan mahasiswa karena yang mereka ingin disampaikan adalah tentang kasus yang terjadi di Mika. Ini mahasiswa dari STT Waterpost yang mereka ingin menyampaikan asperasinya di Jayapura. Tentu tanya itu tentang kasus di tim Mika dan mereka ingin menanyakan tentang sejauh mana penanganan. Sudah kami jelaskan penanganan disana tetap berjalan dan untuk pengawasan silahkan awasi. Silahkan berkoordinasi dengan penyidik yang menangani supaya tidak salah resepsi nantinya. Jadi ingin bertanya langsung di penyidik yang langsung menangani. Sedangkan yang untuk militer berarti kan ditangani secara langsung secara oleh militer. Sementara itu di kota Jayapura puluhan mahasiswa asal duga juga menggelar unjuk rasa yang sama. Sambil membawa spanduk dan baliho, puluhan mahasiswa menggelar unjuk rasa di lingkaran Abebura. Mahasiswa meminta agar proses hukum terhadap para pelaku dilakukan secara terbuka, yaitu di pengadilan umum sehingga diketahui oleh keluarga korban. Unjuk rasa mendapat kawalan ketat ratusan polisi. Ini yang sudah keempat kali yang dilakukan dan pengarakan bisa lihat ya semua bisa berjalan dengan kondusif. Ini karena semua komunikasi yang kita bangun bersama KORLAB dan juga dari pihak teknik lori yang mengamankan dan juga dari Dewan DT Akua yang bisa menerima aspirasi. Dan semua bisa berjalan kondusif memang ada di kurang lebih yang kita datangkan ada 4 titik yang menyampaikan aksi demo tersebut yang mana memang semuanya ingin disatukan di Abebura. Namun kami memperhatikan faktor-faktor keamanan dan juga faktor keselamatan yang terkaitan juga dengan demo dan juga masyarakat umum lainnya. Ada yang disentani, kemudian ada yang di huncen atas, huncen bawah, dan ada juga yang di lingkaran Abe. Jadi semua terkonsentrasi semua di lingkaran Abe. Jadi semua bisa berjalan aman dan kondusif. Dan berapa personil yang di... Jadi personil yang dilibatkan ini ada kurang lebih ada 800 personil. Yang kita bagi kurang lebih ada di 12 titik. Setelah berorasi puluhan mahasiswa ini membubarkan diri dengan tertib, Renol dan Audi melaporkan dari Kabupaten dan Kota Jayapura. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tampaknya masih harus bersabar untuk memeriksa Gubernur Papua, Lukas NMB. Lukas selasa kemarin menyatakan tetap menolak untuk diperiksa KPK karena ia benar-benar sakit. Pernyataan Lukas disampaikan di depan publik untuk kedua kalinya. Ia mengaku sejak kecil jantungnya bocor dan harus rutin ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Selain itu, ia mengaku pernah terkena struk dan saat ini sulit berjalan karena kakinya bengkak. Terima kasih telah menonton! 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 Tidak menonton! Terima kasih telah menonton!